Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Oke guys, kali ini kita akan mereview salah satu tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Kepelawan Tanimbar Salah satunya tempat bersejarah itu yaitu perahu batu yang ada di desa Arwi Bab Penasaran seperti apa videonya? Tetap stay di video ini sampai selesai Pulau Yamdena merupakan salah satu gugusan pulau terbesar di Kabupaten Kepelawan Tanimbar pada khususnya dan di Provinsi Meluku pada umumnya Selain memiliki persona destinasi wisata alam yang menarik Daerah Kabupaten Kepelawan Tanimbar ini juga memiliki cagar budaya yang wajib untuk kita tahu wajib untuk kita lindungi dan wajib untuk kita lestarikan Salah satu peninggalan cagar budaya nenek moyang dulu yang masih ada sampai pada saat ini yaitu perahu batu Natarsori yang ada di desa Arwi Bab di pulau Yamdena ini ada beberapa peninggalan cagar budaya perahu batu yaitu selain di desa Sangliatdol yang mana perahu batunya dikenal dengan nama Natarvampompar Perahu batu ini juga berada di desa Arwi Bab yang dikenal dengan nama perahu batu Natarsori yang saya kunjungi di saat ini dan secara keseluruhan konstruksi dari perahu batu Natarsori ini yang ada di desa Arwi Bab ini ada sedikit kesamaan dengan perahu batu yang ada di desa Sangliatdol yaitu perahu Natarvampompar hanya saja perahu batu Natarsori ini belum begitu terawat dengan baik mungkin karena perahu batu Natarsori ini letaknya berada jauh dari desa Arwi Bab sementara perahu batu Natarvampompar yang ada di Sangliatdol terawat dengan baik dan mungkin juga dikarenakan letak perahu batunya yang berada di dalam desa Sangliatdol panjang dari perahu batu Natarsori ini 17,80 meter dan lebarnya 10,30 meter dan tinggi perahu batu ini 1,8 meter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum saya meliput perahu batu Natarsori yang ada di desa Arwi Bab ini saya telah bertemu dengan seorang bapak yang mana si bapak ini yang dipercayakan oleh para leluhur yang memiliki perahu batu Natarsori yang ada di desa Arwi Bab ini dan setelah saya bertemu dengan bapaknya lalu kemudian saya menyampaikan maksud dan tujuan untuk meliput perahu batu Natarsori ini dan saya harus melalui beberapa tahapan di desa dan saya harus memberikan minuman sopi atau arat dan sumbat berupa uang tunai seikhlasnya saya saja mau kasih berapa dan saya serahkan ke si bapaknya lalu kemudian sebabnya menemukan minuman sopi atau arah kastanimbar ini digalas secukupnya untuk didoakan kepada leluhur yang punya perahu batu Natarsori ini untuk meminta izin agar pada saat meliput perahu batunya tidak ada halangan atau hambatan yang terjadi pada diri saya setelah proses doa adat selesai dilakukan warulah saya dipersilakan untuk meliput perahu batu Natarsori yang ada di desa Arwi Bab ini namun mohon maaf karena di kesempatan ini juga saya hanya diberi izin untuk meliput perahu batunya dan terkait sejarah saya belum bisa memberikan informasi secara singkat ataupun secara keseluruhan tentang sejarah perahu batu Natarsori yang ada di desa Arwi Bab ini guys jadi gak sembarang orang bisa berkunjung ke tempat ini tanpa si izin dari yang punya perahu batu dan hanya orang-orang tertentu sajalah yang telah mendapat izin dari si pemilik batu untuk berkunjung ke tempat perahu batu Natarsori ini selamat menikmati 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 Juga banyak cagar budaya peninggalan leluhur yang sampai saat ini belum diketahui oleh orang banyak yang ada di luar sana. Dan peninggalan-peninggalan leluhur ini patut untuk dilestarikan oleh kita semua. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!